ini ori ori banyu wangi ya untuk bodinya mirip jalak ya gede banget tuh buat temen-temen bisa bedain ya untuk bodi jalak sama bodi kisah hijaunya nih gede banget hampir sama ya ini kakak berada kali mas ya kakak berada ini keponya berapa nih kepo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen balik lagi dengan kami jahe kicau nah kali ini jahe kicau berada di pasar burung pramuka kali ini jahe kicau mau coba untuk masuk cari untuk burung atau kios yang bisa disurvey ya Nah sebelum video ini berlanjut jangan lupa untuk subscribe like comment sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin bergembang dan semakin besar juga channel kami semakin besar juga untuk informasi seputar harga burung maupun di pasar burung pramuka maupun di luar pasar pramuka untuk cari yang murah maupun cari yang mahal seperti itu ya biar temen-temen enggak ketinggal untuk update-an yang terbaru dari kami ya Nah kita untuk coba untuk masuk dari sini kita mau coba untuk cari salah satu dari kios yang yang mau kita survei seperti itu nah ini udah mau masuk ya ini untuk hari ini stoknya ambil banget cuman belum tahu untuk stok-stoknya gimana nah ini dari segi melakukan untuk stoknya nih atau kiosnya ya Assalamualaikum Mas Hakim gimana Mas Hakim untuk kabar hari ini baik ya selalu ya semoga Mas Hakim dilancarkan rezekinya maupun urusannya ya Ayo Mas Hakim kabar dari temen-temen nih untuk stok hari ini nih apa aja apa aja Wow mantap banyak sekali ya Oh ya Mas Hakim untuk temen-temen yang baru lihat konten kami ini nama kios apa sih kios bajang ya untuk lokasi tempatnya mas posisi di rantai dasar belakang dengan pilot depan makan mobil Oh begitu dan untuk pertamanya nih Mas kira-kira bisa enggak bisa yang pertama banyak toko Iya kalau kita nambah Iya ini sehat Oh begitu jadi untuk syaratnya ya dan untuk kirim-kirim mas seharusnya kita melihat sehat jodil luar pulau jauh semua terasa berjalan begitu Wow cepet banget jawabnya ya temen-temen pada dengerkan nih Oke mas yang terakhir buat temen-temen temen-temen yang mau pantau nih jam berapa aja operasional mulai jam lima pagi Iya oh begitu oke informasinya sangat jelas temen-temen makasih ya mas coba kita mau review satu-satu dari penampakan burungnya ini Mas Hakim juga sendirian makanya ribet ya atau repot temen-temen berarti itu ya ini stopnya banyak banget ada burung cica hijau seperti ini cica hijau juga ready ya temen-temen dan burung yang ngacernya juga ready temen-temen ini murah juga dia atasnya ada ya ini di atas ada ini untuk cuca hijau Sumatera ada ya nanti kita review satu persatu ya ini yang dari Jawa Timur juga ada pendeknya juga banyak banget nah let's go kita review dari segi penampakan Oke lanjut teman-teman ini untuk video yang pertama disini ada burung kacer betina ya untuk jauh apa Jawa Timur ya ini kondisi burung mulus banget ini stoknya tinggal bondol doang ya cukup dibantrol 200.000 aja ya untuk kacer betina Jawa Timur ya ini ada kacer Kalimantan temen-temen seperti ini dari segi penampakan ya untuk kacer Kalimantan untuk kacer Kalimantan mulus 200.000 aja ya ini tinggal satu ya ini murus banget nah lanjut kita beralih untuk trotolannya untuk Jawa Timurnya ini trotolan Jawa Timur ini kondisi burung lagi dokor atau dorongkor ya seperti ini untuk menupakannya masih bahan ya atau semikur untuk kacer trotolan Jawa Timur cukup dibantrol 300.000 aja ya ini lagi lagi dokor ya dan menupakannya seperti biasa ya temakan serangga seperti ini Oke lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung kacernya nah kali ini ada burung decu ya ini decu atau kacer mini ya ya seperti ini kondisi burung lagi dokor ya nah ini mulus banget dengan nota 150.000 aja ini burung lagi masih semikur ya pemakan serangga juga seperti burung-burung lain-lain lain ya untuk setoknya ambil banget untuk hari ini untuk burung decu nya nah ini dari setok-setoknya ya yang mulus maupun yang mulus maupun yang murul sama ya harganya yang mulus sama yang murul sama harganya cukup dibanderol 150.000 aja dari segi penampakan atau setok-setoknya ya ini ada lumayan banyak ada 6 ya ya oke lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung decu atau kacer mini ya Nah kali ini kita bahas untuk burung cuca hijau Banyuwangi atau cuca hijau Jawa Timur seperti ini ya dari segi penampakan untuk stoknya lumayan banyak untuk di kias bajang nah seperti ini cukup dibanderol 600.000 aja ya bebas pilih ini lagi dokor dan merupakannya sama ya pemakan buang untuk buah pisang maupun buah-buah lain untuk burung-burung lain juga sama dan pemakan serangga juga ya seperti ini temen-temen ya ini juga ada banyak banget ini burung mulus-mulus banget ya udah pada terpantau bunyi Oke lanjut temen-temen ini yang burung cuca hijau Banyuwangi atau Jawa Timur ini mulus banget listok ada berapa ekor Mas udah 20 ekoran ya mantep banget ya udah pada nopeng-nopeng juga ini yang trotolan ada nggak trotolan ada ya mantep ini berapa nih Mas oh yang bodi tronton seperti ini cukup bandrol 650.000 ya no minus temen-temen listoknya amper banget ya ini bodinya tronton semua ya ini udah terpantau pada bunyi dan menumpakannya sama ya pemakan buah juga seperti ini nah banyak banget temen-temen nih bodinya gede-gede banget ya Nah kita mau unboxing temen-temen untuk cara perbedaan untuk burung cuca hijau Sumatera sama cuca hijau Banyuwangi atau Jawa Timur ya ini unboxing temen-temen sama Mas Hakimnya juga ya Mas Hakim udah mandi belum Mas udah ganteng udah ganteng ya udah punya jodoh Mas udah hahaha ini temen-temen untuk cara perbedaannya untuk dari cuca hijau Banyuwangi sama Sumatera ya Banyuwangi yang mana nih yang kanan ya belakang nah kiri berarti Sumatera Mas ya ini hijau tapi bukan yang ini Oh yang mana yang itu hijau kan itu tapi bodi kecil ya ini bodi supernya mantep ini yang kecil yang tadi itu itu sebelah kiri cukup 600.600 ya ini 6,5 650 ya mantep beda banget ya jauh banget ya Nah mantap temen-temen sama segini Mas Wow mantap terima kasih Mas tadi udah boxing kita mau dari perbedaan dari burungnya ini beda-beda banget ya gede super super tuh sama Jalak juga sama ya sama pusat ini beneran Mas harganya cukup 650-150 usbanyuwangi Ori Ori Banyuwangi ya untuk bodinya mirip Jalak ya gede banget tuh buat temen-temen bisa bedain ya untuk bodi Jalak sama bodi bisa hijaunya nih gede banget hampir sama ya ini kakak berada kali Mas ini kebunnya berapa nih kebun yang mudah 45 250 Oh begitu nih perbedaannya sama banget ya super bodinya mantep Mas Hakim nih bedainya dari Mas Hakim juga tuh mantap tuh bodi juga super ya terus kemuk juga ya no minus temen-temen cuma disini doang nih bisa bedain burung cica hijau sama Jalak boh ya cukup sama nih bodinya mantep Oke temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung cica hijau diperbandingkan sama Jalak bohnya sama gede-gede juga ya Nah kali ini ada burung ini kapas tembak ini kapas tembak Ori Sumatra ya ini minus dari mata doang tuniti kelihatannya nih Nah seperti ini menemani kelihatan dari matanya ya jadi buat temen-temen wajib untuk bertanya dulu untuk burung mulus atau tidaknya nah seperti ini ini mu apa burung kelihatannya untuk minusnya seperti ini buat temen-temen yang berminat kita coba untuk ulas ya dari segi tambahkan ini burung minus jadi buat temen-temen wajib bertanya dulu untuk kapas tembak Sumatra yang minus seperti ini ya cukup dibanderol 300.000 aja untuk nego-nego nya bisa koling-koling bisa lanjut ke lokasi seperti itu ya ini kelihatan dari minusnya penuh nah gitu ya ini gampang untuk seperti ini paling gampang di tutorial kami juga ada ya cara pengobatan untuk burung katarak maupun burung mata berair seperti itu ada di channel jaya gicau juga ada untuk cara penyembuhannya bisa dicek dulu ya untuk di channel kami temen-temen untuk cara penyembuhnya Insya Allah sembuh dengan cara yang tutorial kami yang buat nah seperti itu kelihatan ya oke teman-teman kita lanjut untuk yang dibawah nah kali ini kita bahas untuk burung pentetnya belum seperti ini ya untuk turung pentet ini pentet jawa timur ya nori jawa timur temen-temen nah untuk yang mulus seperti ini pentet jawa timur cukup bandrol 85.000 aja nah seperti ini ya dari segi penampakan atau stoknya untuk pentet jawa timurnya nah ini ditambahkan temen-temen banyak enak banget burung masih bahan ya untuk pemakan serangga juga ya tapi ada yang sudah semi pur juga temen-temen seperti itu dan untuk yang bodol seperti ini nih bodol temen nah ini yang bodol ya untuk pentet bondol cukup bandrol 75.000 aja untuk pentet yang bodol ya jadi pentet yang mulus maupun bodol beda harga seperti itu ya nah ini dari segi penampakan atau stoknya oke lanjut temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lainnya di sini ada burung poksai mandarin di poksai mandarin ya ini tinggal setengah tinggal 4 ekor ya kira-kira segitu ya untuk stoknya 4 ekor cukup dibanderol 100.000 aja ya untuk koksai mandarin ya ini burung lagi dokor yang udah terpantau pada bunyi untuk menumpakannya sama ya seperti burung-burung lain pemakan serangga seperti ini ya Nah dari segi penampakan untuk maaf ya untuk cari kotorannya seperti ini ya ini sudah semipur temen-temen kalau seperti itu nah seperti ini udah semipur ya jadi nggak usah khawatir temen-temen untuk burung ini udah semua semipur tinggal lanjut cara purkasar ya seperti itu ya cukup 100.000 aja untuk poksai mandarin ya Oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain nah kali ini ada burung seri gunung hitam seperti ini ya ini ada yang bondol maupun yang mulus ini untuk matanya mata merah ya seperti ini untuk seri gunung hitam untuk yang bodol cukup nota 75.000 aja ya dan untuk yang mulus seperti ini nah mulus ya cukup dengan nota 85.000 aja untuk seri gunung hitam mata merah ya dan menumpakannya sudah semipur juga ya seperti ini ini stoknya biar banget untuk hari ini temen-temen seperti itu ya ini mulus banget nah ini mata merah ya seri gunung hitam mata merah oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung seri gunung hitam nah kali ini ada burung seri gunung abu-abu nah ini seperti ini ya ini kondisi burung sudah tua ya soalnya kalau kelopak matanya sudah kelihatan warna putih dan untuk menumpakannya sama ya pemakan seranggat temen-temen seperti ini dan burungnya juga sudah semipur nah kelihatan dari kotorannya dengan seri gunung abu-abu dibanderol cukup 100.000 aja ini ini bebas pilih ya untuk seri gunungnya Oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain Nah kali ini di atas ya untuk burung murainya seperti ini 3 ekor panjang temen-temen seperti ini dari segi penampakan nah untuk murai palangka ekor panjang cukup dibanderol 580.000 aja ini burung mulus-mulus banget ya Coknya ada 6-6 ekor ada ya Oh besok turun lagi ya untuk murai palangka ekor panjangnya selama ekor pendek ya turun ini burung mulus-mulus banget ya nah ini dari segi penampakannya untuk murai palangka ekor panjang ya ini bodi super juga ya ini semi ngembung ya mas ya semi ngembung ya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung murainya nah kali ini ada burung cipo atau sirtu ya ini burung mulus dan ada yang bondol juga seperti itu untuk jenis kelamin jantan tulen kita masih campur ya untuk melupakannya masih semi pur untuk cipo atau sirtu cukup dibanderol 20.000 aja ya ini stoknya biar banget temen-temen ini sampai ke bawah-bawah ya untuk burung-burung maskeran kecil ini burung mulus-mulus banget ya untuk warga ecil maupun brosir bisa lanjut koling-koling ke nomor biar oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain nah kali ini kita bahas untuk burung kenarinya untuk warna gelap ya ini loper tapi bodi super ya ini seperti ini bagi penampakan untuk kenari loper tapi bodi super dengan nota 75.000 aja ya untuk kenari loper bodi super warna gelap ya hai 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 lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung kenari warna gelap nah kali ini ada burung yang penari warna cerahnya seperti ini lover bodi super warna cerah toko bibenrol 125.000 aja mantap ya untuk stoknya ambil banget ini dari segi penampakan atau stok-stoknya ya nah ini juga ada temen-temen untuk di depan ya seperti ini ya untuk stoknya banyak banget nah kita beralih untuk warna putih untuk nari lover warna putih ya atau warna panda juga itu ya ada temen-temennya nah untuk lover warna putih cukup dibantrol 125.000 aja dan untuk warna panda cukup 175.000 aja nah ini dari segi penampakan atau stok-stoknya ya main banget untuk yang disini ada burung parkit temen-temen nih parki lokal ya untuk satu pasangnya cukup dibantrol 90.000 aja ya untuk segi penampakan atau stok-stoknya ini banyak banget temen-temen stoknya banyak banget ya nah lanjut temen-temen masih di jalur parkit ya ini parkit lokal juga untuk warnanya warna cerah biru-biru muda seperti ini untuk satu pasangnya cukup dibantrol 85.000 aja untuk satu pasang ya untuk parkitnya seperti ini untuk parkitnya temen-temen dan ini segi penampakan atau stok-stoknya ini segi penampakan atau stok-stoknya ya Nah kita beralih untuk yang disini temen-temen ini juga parkit ya tapi ini parkit warna warna hijau ya atau warna biru-biru muda seperti itu ya ini warna biru-biru muda seperti ini cukup dibantrol 75.000 aja untuk satu pasangnya untuk parkit lokalnya seperti ini ya ini hampir banget temen-temen untuk stoknya ya dan kita beralih untuk yang di bawah temen-temen Mas Hakim ini berapa Mas Hakim Cici sawah Oh Cici sawah ya ini masih muda ya bahan muda nih temen-temen denger sendiri ya cukup 25.000 aja untuk Cici sawah atau Ciblek sawah ini seperti ini dari segi penampakan untuk Ciblek sawah atau Cici sawah ya ini Master handal juga untuk berisik-berisik di rumah ya untuk menumpangannya sangat gampang nih pemakan serangga juga untuk pemakan ular kandang temen-temen kalau temen-temen ada yang menyebutkan untuk JK itu jangkrik ya Nah seperti ini ya ini ular kandang ular kandang ini untuk jangkrik maupun ular songkong dan ular kandang juga mau ini masih masih bahan semua tapi udah terpantau juga udah pada bunyi untuk Cici sawah atau Ciblek sawahnya seperti ini ya Nah kita beralih untuk burung disini temen nih disini ada burung jalakbo ya ini ada yang muda dan ada yang tua ini berbeda harga ya untuk yang muda dan yang tua untuk jalakbo yang muda cukup dibanderol Rp45.000 aja ini untuk harga eczer maupun grosir bisa lanjut-lanjut kok calling-calling ke nomor biaya seperti itu nah ini dari segi penampakan atau stoknya ya temen ini banyak enak banget untuk jalakbo nya dan beralih kita disini temen nih yang rada tua ya untuk usiaanya rada tua atau agak tua untuk jalakbo nya untuk jalakbo yang tua seperti ini cukup dibanderol Rp50.000 aja dan kita beralih untuk disini temen-temen disini ada burung kerucukan Jawa Timur ya ini ada yang bondol dan ada yang mulus temen-temen nah untuk kerucukan Jawa Timur untuk yang bondol cukup dibanderol Rp20.000 aja dan untuk yang mulus Rp25.000 aja untuk kerucukan Jawa Timur ya ini pemakan buah temen-temen seperti itu ya Oke lanjut temen-temen disini ada burung kerucukan Jawa Timur ya ini tinggal dua kemarin banyak banget karena terlalu laku yang terlalu murah juga harganya terjangkau untuk fleshy pacitan cukup dibanderol Rp90.000 aja ya ini burung akli banget mulus banget lagi dokter dan udah terpantau juga udah pedang riwik ya sama cicak gentong berapa mas 10.000 ini tinggal satu ya untuk cicak gentong temen-temen cukup 10.000 aja untuk cicak gentong ya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain disini ada burung perkutut lokalnya ini usianya udah remaja ya ini ada berapa kandang nih 5 kandang banyak banyak banget untuk perkutut lokal Rp15.000 dapat dua ya untuk Rp15.000 aja dapat dua ekor ini dari segi penambakan atau stoknya temen-temen nah ini stoknya ya banyak banget 1 2 3 4 yang sama ya nah ini ada kandang juga temen-temen banyak banget ini juga dibawah ada ya tuh Rp15.000 aja dapat dua ekor temen-temen untuk perkutut lokal nih remaja ya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain nah kali ini ada burung resistkin untuk betina ya ini resistkin betina nah seperti ini ini tinggal 5 ekor ya untuk betinanya untuk resistkin betina cukup dibanderol Rp350.000 aja ini betina ya oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung resistkin betina ya kali ini resistkin jantan tulen seperti ini ini resistkin untuk jantannya temen-temen nah untuk resistkin jantan seperti ini cukup dibanderol Rp550.000 aja ya ini tinggal stoknya tinggal tiga burung juga mulus-mulus banget ya untuk menumpakannya sama ya pemakan biji-bijian juga ya seperti ini nah ini dari resistkin temen-temen oke lanjut temen-temen yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain nah kali ini ada burung lagut ya seperti ini burung lagut atau untuk jantan dengan betina kita masih campur ya untuk segi warna pun beda-beda ya ini ada warna pasco kuning terus apalagi tuh warna ya Batman nah seperti ini untuk jenis maupun warna beda harga ya untuk pisaran harga perekor cukup dibanderol Rp30.000 sampai Rp60.000 aja untuk beda jenis pasti beda jenis pasti beda harga ya ini burung juga mulus-mulus banget mulai kisaran harga Rp30.000 sampai Rp60.000 ya kalau kita sebutin satu persatu itu banyak banget durasinya juga Oke temen-temen tadi kita bahas untuk burung lagut ya sama burung resistkin kali ini kita bahas untuk burung kenari gacorannya ini di atas ya lagi digantung temen-temen ya untuk serinya seri lover ya tapi bodi super untuk warna ikutanya warna gelap untuk gacoran untuk narinya cukup dibanderol Rp350.000 ya ini burung mulus banget ini gak cordor temen-temen cuman kalau kita video pasti tidak bunyi seperti itu ya sebanyakan burung seperti itu nah lanjut temen-temen ini burung kenari gacorannya untuk warnanya warna serai mas ya ini gacor juga temen seperti ini biasa burung kalau lagi di video kita pasti nggak bunyi ya karena tahu juga cukup dibanderol Rp300.000 aja untuk warna serahnya ya seperti ini kenari gacoran temen-temen nah ini dari segi penampangan temen-temen untuk harga burung kenari gacorannya sama ya Rp350.000 ini juga ada temen-temen dan di sebelah sana juga ada gacoran juga banyak banget untuk info lebih lanjut bisa koling-koling atau pantau sendiri ke lokasi ya Oke Mas Hakim tadi kan kita udah ngumpuk-ngumpuk juga ya untuk harganya dan burung-burungnya untuk besok nih yang ready burung apa lagi dengan Kalimantan Oh besok Kalimantana kapas tembak samai sama murai palangka untuk burung-burung lain kacor gitu sama kulit warna-warni warna-warni ada ya mantep Makasih Mas untuk informasinya hari ini ya Makasih nih dari segi penampangan untuk stoknya temen-temen seperti ini ya Oke segitu saja temen untuk informasi untuk hari ini ya jangan lupa untuk subscribe like comment sebanyak-banyaknya secara channel kami semakin bergembang dan memberikan informasi yang lebih akurat tanpa ada dukungan dari temen-temen semua channel kami tidak jadi apa-apa semakin besar channel kami semakin besar pula untuk cara informasi atau mengedukasi informasi seputar harga burung maupun di pasar dan di luar pasar Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh